Pada Sindiran Sindirun Soe mengabarkan Maudiar Kadrun yang ancam penggal leher Presiden Jokowi itu Dituntut 5 tahun penjara Haduh, haduh, haduh Ada pepatah Arab yang berbunyi Artinya, kencing sumur zam-zam Maka kamu akan terkenal Jadi untuk tenar itu gampang Cukup lakukan hal-hal yang aneh Hal ini pula yang dilakukan oleh Salah seorang kadrun pendukung Prabowo Yang bernama Hirmawan Santoso Kala itu saat mengelar demo Menolak hasil Pilpres 2019 Di depan gedung KPU Dan Bawaslu pada 10 Mei 2019 Dengan nada berapi-api Hirmawan teriak-teriak Ingin memenggal leher Presiden Jokowi Dari poso nih Siap penggal kepala Jokowi Demi Allah Allahu Akbar Siap penggal kepalanya Jokowi Jokowi lehernya siap kita penggal Dari poso Demi Allah Demikian kata Hirmawan Kala itu sebelum Dijebeloskan ke penjara Karena perbuatannya tersebut Telah mengancam simbol negara Dalam hal ini Presiden Tidak menunggu waktu lama Hirmawan pun langsung ditangkap oleh Tim Subdit Jatan Rasti Raskrimpun Polda Metro Jaya Pemuda Sok Gagah itu ditangkap Di perumahan Metro Parung Kabupaten Bogor, Jawa Barat Padahal Hirmawan ini tinggal Di Jalan Palmerah, Jakarta Tanyaannya kenapa Ia bisa ditangkap di Bogor Jadi begini ceritanya Pasca dia tahu Kalau videonya mengancam Presiden itu viral Di media sosial Hirmawan jadi ketakutan Doi khawatir polisi Akan menangkapnya Hingga akhirnya Ia memutuskan untuk kabur Ketempat saudaranya Yang tinggal di Bogor Tapi aparat penegak hukum Tidak sebodoh yang dia kira Mentang-mentang kabur ke Bogor Gak bisa ditangkap begitu ya Tidak Ferguson Mau kabur ke istana Presiden Kertanegara pun Tetap saja akan ditangkap Seperti pengakuan Para pelaku ujuran Kebencian lainnya Hirmawan mengaku Khilaf Saat itu Ia dalam kondisi Emosional Sehingga muncullah ide Di otaknya Untuk memenggal kepala R.I.1 Ya Saat ditangkap Dia ini mengaku Khilaf Kata Kasudit Jantras Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian Tetapi apadaya Nasi sudah menjadi bubur Gak akan bisa balik lagi Jadi beras Meskipun Hirmawan telah Mengaku salah Dan menyesali Perbuatannya Statusnya Tetap saja Tetap Tidak berubah Dari semula Kadron tetap menjadi Ditersanggak ujuran Kebencian Ancaman Hirmawan Kepresiden itu Juga ternyata Tidak dianggap Main-main oleh Polisi Ya Dicerah dengan Pasal berlapis Pasal 104 KUHP Dan pasal 27 Ayat 4 Junto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dengan ancaman Pidana Seumur hidup Seperti penjahat Pada umumnya Meskipun telah Berbuat salah Dan melanggar hukum Hirmawan tetap saja Tidak mau masuk penjara Ia kala itu Berkirim surat Kepada Presiden Jokowi Dengan mohon maaf Dengan harapan Orang nomor 1 Di Indonesia itu Akan memaafkan Dan dia bisa Bipas dari penjara Untuk lebih meyakinkan Surat permohonan itu Ditulis tangan oleh Hirmawan Di selembar kertas Plus matri Yang ditumbuhi Dengan tanda tangannya Lantas Bagaimana kelanjutan Dari surat itu Sepertinya Kurang mendapatkan Respon Dari istana Presiden Jokowi Bisa saja Memaafkan Si pemuja Bejat itu Tetapi Proses hukum Tetap harus berjalan Lagipula Banyak urusan Yang lebih penting Dibandingkan Harus mengurusi Pendukung Prabowo Yang koplak itu Akibatnya Tidak hanya Kebebasan saja Yang hilang Tetapi Hirmawan juga Terpaksa Melangsungkan Pernikahan Di tempat yang Anti mainstream Yakni di kantor polisi Tempatnya di rutan Pulau Metro Jaya Pada Rabu 3 Juli 2019 Siang Karena tempat Pernikahannya itu Terbatas Hirmawan pun Tidak bisa Mengundang Banyak orang Seperti layaknya Pernikahan Pada Umumnya Dan bagaimana Dengan bulan Madunya Penulis tidak tahu Apakah berlangsung Di penjara Atau ditindak dulu Sampai bebas Dari penjara Tetapi Kalau hadiah Pernikahan itu Ditunda dulu Masih lama banget 5 tahun Baru-baru ini saja Hirmawan ditutup 5 tahun penjara Oleh Jasa penuntut umum Menyatakan Terdakwa Hirmawan Susanto Terbukti bersalah Melakukan tindak pidana Mengharapkan Orang lain Menyuruh Melakukan Ataupun Terus Serta Melakukan Kejahatan Atau Memberi Bantuan Untuk Melakukan Kejahatan Atau Memberi Kesempatan Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Makar Untuk Membunuh Atau Merabas Kemerintahan Presiden Lidah Lebih tajam Dari perang Dan selain Dapat Melukai Orang lain Ternyata Lidah Juga Dapat Melukai Diri Sendiri Buktinya Si Kadrun Hirmawan Ini Karena Tidak Mampu Menjaga Lidahnya Bukannya Prabowo Menjadi Presiden Malah Dia yang Masuk Penjara Waduh Waduh Kepripen Gagal Lagi Gagal Nasib Apes Dikutup Dari Siwa.com Dan Artikel ini Ditulis oleh Ferry Padeli Terima Kasih 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 Terima Kasih